Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Nah masih berjumpa lagi dengan video Miss Ade Tentunya di Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Anak-anak simak ya materi kita pada pagi hari ini Apalagi dengan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tentunya bersama Miss Ade Anak-anak masih ingat dengan materi minggu kemarin? Atau materi sebelum penilaian tengah semester? Ya materinya adalah memahami teks cerita Nah pada tugas anak-anak ada materi teks cerita Yaitu yang berjudul kebersamaan Nah anak-anak tentunya sudah membaca ya semuanya ya Tekst ceritanya dan anak-anak juga sudah bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban lengkap berbentuk kalimat Nah baik Baik Selanjutnya anak-anak juga menyusun kata-kata ajak atau tabelaturan menjadi sebuah kalimat yang runtut Bagus sekali ya anak-anak sudah bisa Dan jawabannya bagus-bagus sekali Nah selanjutnya apa materi kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu materinya? Ya betul sekali materinya adalah kosa kata Pada pagi hari ini Miss Ade akan mengajak anak-anak belajar kosa kata Apa itu kosa kata? Kosa kata adalah perbendaharaan kata Nah coba anak-anak amatilah gambar hewan-hewan berikut ini Nah kita akan membuat kosa kata ciri-ciri hewan Perhatikan ya Menyebutkan kosa kata sesuai dengan gambar-gambar hewan Nah ada hewan apa ini? Tentunya anak-anak sudah tahu ya Nah kosa kata tentang kucing Miss Ade deskripsikan disini Berkumis berkaki empat bersuara miau Seperti itu contohnya ya Wah apa ini? Dia berbunyi kokok petok ya Kakinya dua Wah coba kita deskripsikan Contoh kalimat deskripsi ciri-ciri hewan Aku adalah ayam Kakiku dua, makananku beras, suaraku kokok petok Lalu contoh yang kedua Aku adalah kelinci Kakiku empat, kelingaku panjang, makananku rumput Nah anak-anak coba anak-anak deskripsikan ciri-ciri hewan Yang ada di layarnya Bersama-sama yuk Wah hewan apa ini dia terbang ya Coba deskripsikan Ya baik betul sekali Coba kita deskripsikan bersama-sama sekali lagi Aku adalah merpati Kakiku dua, makananku biji-bijian Aku memiliki dua sayap dan aku bisa terbang Coba deskripsikan lagi Apa hewan ini ya Yuk kita deskripsikan bersama Saya memiliki suara yang berbunyi Saya memiliki dua kaki Saya bernama Bebek Wah betul sekali Satu lagi ya Dia berjalan sangat lambat Coba deskripsikan Ya ayo kita deskripsikan bersama Aku adalah kura-kura Aku mempunyai tempurung Kakiku empat, makananku serangga Wah baga sekali Betul ya Selanjutnya tugas anak-anak di rumah Iyalah Apa ya tugasnya ya Sudah Anak-anak sudah menerima tugasnya ya Nah Ceritakanlah Ciri-ciri hewan-hewan Berikut ini Deskripsikanlah minimal Tiga kalimat Setiap hewan Nah tadi Miss Ades sudah contohkan Banyak sekali hewannya ya Dan anak-anak coba Deskripsikan hewan-hewan Ada empat hewan disini Anak-anak deskripsikan minimal Tiga kalimat ya disini ya Namanya siapa Dia kakinya berapa Lalu dia mempunyai apa Anak-anak juga masih ingat ya Untuk menulis awalan kalimat Menggunakan huruf kapital Lalu untuk Minggu depannya Setelah anak-anak mengisi worksheet ini Untuk pertemuan ke-14 Insya Allah kita akan zoom ya Anak-anak kresentasikan Dari deskripsi anak-anak Tentang ciri-ciri hewan Jadi nanti satu persatu tampil Untuk mendeskripsikan Ciri-ciri hewan Yang sudah anak-anak buat ya Di rumah ya Baik Terima kasih Untuk waktunya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video Miss Adek berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi